Ya, bersama saya Chef Hoce, kali ini saya akan menjelaskan jenis oven yang berada di samping saya. Ini adalah jenis deck oven, di mana sumber yang dibutuhkan untuk power atau untuk tenaga ada dua, yaitu listrik dan gas. Listrik di sini digunakan untuk pengaturan suhu serta timer atau untuk pengukuran waktu, sedangkan gas adalah untuk pembakaran. Nah, kelebihan dari oven ini adalah dia sangat hemat terhadap gas ataupun kelistrikannya, di mana untuk kelistrikannya dia hanya membutuhkan kurang lebih 100 watt. Sedangkan untuk kebutuhan gasnya, karena diatur oleh elektrikal, maka keluarnya gas juga diatur oleh pengatur di sini, sehingga tidak terus-menerus gas itu keluar dari tabungnya. Ketika suhu mencapai sesuai dengan yang diinginkan, maka gas itu akan tertutup dengan sendirinya. Dan ketika kurang, dia akan membuka dengan sendirinya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pertama, kita colokkan dulu listrik, kemudian kita gabungkan dengan gas, dengan menggunakan regulator. Kemudian kita mulai nyalakan, sebelum kita nyalakan kita atur dulu suhunya berapa yang diinginkan. Setelah kita menentukan suhu yang diinginkan, baru kita nyalakan mesin ini. Ya, kemudian untuk melihat bagian dalamnya, supaya terlihat jelas, kita bisa menyalakan lampu di bagian dalam. Untuk penentuan waktu, di sini kita bisa set berapa waktu yang dibutuhkan, misalkan Anda membutuhkan 30 menit. Ketika suhu sudah tercapai, Anda bisa hitung mulai dari awal. Waktu ini nanti akan berbunyi ketika adonan sudah dipanggang selama kurang lebih 30 menit, atau untuk menit-menit yang lain. Demikian penjelasan mengenai deck oven yang kita miliki. Jadi, jika Anda ingin memilikinya, Anda bisa menghubungi Tristar Mesineri di Jalan Raya Jemursari 234, Surabaya. Terima kasih telah menonton!